mantap sekali guys padinya anakannya sangat banyak kemudian belir padinya juga sangat lebat dan rentep semua ya padahal ini memang kita gunakan pupuk urea itu ya tidak banyak ya tapi kita gunakan alternatif pupuk pengganti urea yang lainnya sehingga anak kan juga tetap maksimal ini ada yang bisa mencapai 50 batang perumpun jadi rata-ratanya hampir 50 batang perumpun ini guys Halo guys, welcome back again to channel yang tadi host 100 bagaimana kabarnya? semoga teman-teman sehat semuanya ya guys saat ini kita membahas tentang 5 pengganti pupuk urea untuk memperbanyakkan anak kan padi nama sebelum itu silahkan klik like, subscribe, dan share agar tidak ketinggalan video-video saat selanjutnya baik, saat ini kita bahas tentang 5 pengganti pupuk urea harap teman-teman dapat menyemak hingga selesai sehingga tidak gagal paham dan dapat langsung diperaktikan keterapadinya oke, yang akan kita bahas pertama disini adalah 3 bintang anakan ya 3 bintang anakan ini adalah produk terbaru yang memiliki kandungan nitrogennya itu 45% kemudian pospatnya itu 3% dan kaliumnya 5% jadi kalau misalnya tidak ada pupuk urea teman-teman tidak usah bingung ya teman-teman boleh gunakan 3 bintang anakan ini kalau ingin maksimalnya ya teman-teman boleh gunakan 5 tutup botolnya ini ya per 16 liter air dan ini nanti diaplikasikan pada saat 7 hari sekali supaya pada saat masa-masa vegetatif itu padi tidak kekurangan nutrisi untuk memperbanyak anakan padi dan ini memang masa-masa krusial kadang kalau kita tidak ada pupuk urea ini akan fatal akibatnya ketika masa-masa vegetatif itu tidak tercukupi kandungan nutrisinya unsur haranya maka biasanya anakannya itu tidak bisa maksimal teman-teman ya maka dari itu saya berikan alternatif ini kemudian yang kedua teman-teman boleh campur dengan ampower ampower ini adalah biostimulam yang memiliki kandungan asam aminonya itu 90% kemudian banyak yang lainnya NPK itu 3,24% sekitar itu kemudian logam berat ada zeng kemudian ada fe itu banyak kandungannya disini jadi ampower ini adalah nutrisi untuk tanah padi sekaligus adalah nutrisi untuk tanah kenapa bisa demikian karena asam amino adalah bahan makanan yang diperlukan untuk mikroba nah di dalam empower juga ada mikroba nya jadi mikroba itu akan bergembang biak sehingga dapat memproduksi anakan yang dapat nutrisinya itu dapat diserap oleh tanah padi sehingga tanah padi dapat memiliki anakan yang banyak yang ketiga teman-teman boleh gunakan decamon decamon ini memiliki kandungan natrium nitrofenol kemudian natrium dinitrofenol natrium paranitrofenol natrium ortonitrofenol ini dapat meningkatkan jumlah hasil panen jadi ini bisa di rolling jadi antara 3 bintang anakan dengan decamon tapi kalau biostimulan ampower itu teman-teman boleh aplikasikan secara bersamaan karena memang biostimulan ampower itu tidak ada tandingannya ya itu untuk nutrisi tanah juga untuk tanaman juga untuk memproduksi makanan mikroba sehingga mikroba itu dapat bergembang biak dan dapat memproduksi protein, nutrisi, unsur hara yang dapat diserap oleh tanah padi kita ketika membutuhkan unsur hara pada saat masa-masa tergetatif kemudian saw green saw green ini hampir sama dengan decamon ini kandungannya juga sangat banyak nitrofenol juga banyak terus ada beberapa kandungan yang lainnya yang dapat membuat tanah padi kita itu supur banyak anakannya saw green ini teman-teman boleh gunakan sekaligus 5 tutup ya ketika memang benar-benar tidak ada pupuk orea teman-teman boleh mix antara biostimulan seperti ampower yang memiliki kandungan asam amino 90% ini sangat bagus kombinasi biostimulan ini antara saw green kemudian decamon tiga bintangan akan itu memang sangat bagus tapi pilih salah satu dan teman-teman boleh rolling bagaimana nanti teman-teman akan tahu bagaimana khasiatnya kemudian yang kelima adalah jiawang jiawang ini memiliki kaliumnya 333 per liter dan silikanya 285 per liter ini dapat memperkuat batang mencegah penyakit bles tanaman tidak disukai hama kemudian menambah pupuk padi kemudian anakan menjadi banyak dan gemuk jadi ini ada 5 nutrisi yang teman-teman gak usah bingung ketika gak ada pupuk orea teman-teman boleh aplikasikan ini ini sebenarnya cuma 11 mili tapi kalau untuk memperbanyakkan nakan 5 tutup sekaligus tidak apa-apa karena memang prosesnya untuk memperbanyakkan nakan padi sehingga nakan padi juga bisa seperti ini ini ureanya sedikit teman-teman saya terus terang ini sedikit tapi tidak kalah dengan punya tetangga kita yang memiliki pengaplikasian urea yang sangat banyak tapi malah banyakkan yang ini anakannya karena ini masih usia 40 pun saya masih seprekan ya supaya anakan yang kecil-kecil yang pendek itu bisa tinggi bisa dapat produksi bisa produksi menghasilkan hasil panen biasanya kalau tidak tinggi itu biasanya memang tidak optimal seperti itu oke guys semoga bermanfaat thank you for watching and see you next time and see you next time